Edi Mulyadi meminta kepada kepolisian untuk menggunakan UU Pers dalam mengusut kasus hukum yang sedang menjeratnya. Alasannya karena dirinya adalah seorang wartawan senior. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Pers Hendri C. Hobangun mengaku pihaknya belum mengetahui status Edi Mulyadi sebagai wartawan. Sebelumnya, Edi Mulyadi dijatuhalkan diperiksa di Barres Krimpolri pada Jumat 28 Januari 2022 kemarin terkait dugaan ujaran kebencian yang dilontarkannya. Namun, Edi tak hadir dalam pemanggilan itu karena disebut tak sesuai dengan KUHAP. Kuasa hukumnya, Herman Kadir mengatakan seharusnya Edi Mulyadi diperiksa sebagai wartawan senior dan menginginkan UU Pers diberlakukan dalam proses hukumnya. Untuk itu, Herman menyebut proses hukum yang dijalankan kliennya tersebut harus terlebih dahulu melalui Dewan Pers. Akan tetapi, Wakil Ketua Dewan Pers Hendri menyebut pihaknya belum mengetahui status Edi Mulyadi sebagai wartawan. Sebaliknya, pihaknya juga belum menerima surat pengaduan dari Edi Mulyadi. Namun, Hendri menganalisa bahwa konten yang dibuat Edi bisa diperdebatkan terkait keabsahan sebagai produk jurnalistik. Apalagi konten tersebut juga disebut di media sosial YouTube. Nantinya, tim internal Dewan Pers akan menilai apakah konten yang dibuat Edi termasuk ke dalam produk jurnalistik atau tidak. Namun, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pengaduan terlebih dahulu. Gelik sarahnya itu, orang tidak menyinggung masalah-sarah, tidak ada menyinggung masalah-sarah, hanya bilang memang tepat jen buang anak. Artinya sudah diterjemahkan, jen buang anak itu sudah diklarifikasi semuanya dan sudah minta maaf beliau. Dari melalui TV One dan melalui YouTube channel beliau, sudah dua kali dia minta maaf. Artinya, itu sudah clear gitu. Yang ingat ya, Pak Edi ini seorang wartawan senior. Artinya, pemanggilan-pemanggilan itu dia bicara di situ atas nama wartawan senior, bukan atas apa gitu loh. Artinya, kami juga inginkan undang-undang pers diberagukan lah. Pemanggilan seorang wartawan senior, walaupun ini, haruslah melalui Dewan Pers terlebih dahulu. Kode etik pers kan ada di situ, kalau memang dia melanggar ya silahkan. Artinya apa? Prosedur-prosedur hukum itu, apalagi sudah ada kerjasama, polri dengan PWI. Itu sudah jelas sekali. Artinya kalau memang apa, ya selesaikan dulu secara Dewan Pers gitu. Gak bisa, kapasitas saya dibicara di situ sebagai wartawan senior. Saya ada undangannya, saya ada undangannya, itu beliau diundang sebagai wartawan senior. Demikian informasi kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews.